Perkenalkan nama saya, Sebuah Setia Narepa, asal dari dunia suntara, saya sekolah di SMPK Sintai Bapak Liga. Di sini saya sedang menampal 2 Timotius Pasal 1. Dari Polus Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji dalam Kristus, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anak keindikasi, asal dari dunia, rahmat, dan dari sekolah, dan Tala Bapak, dan Kristus Yesus, Tuhan kita mengertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah, yang kulayani dengan hati-hati yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku membina engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang, akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya punya kesukaanku. Sebab aku keringat akan dimaninya kelus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam dunia kulois, dan di dalam dunia M.I.K. Dan yang aku yakin, hidup juga di dalam dirimu. Karena dikulah keringatkan engkau untuk mengembangkan karunia Allah yang ada padamu oleh tumpangan tangan ke atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melayorkan roh yang membangkitkan kekuatan dalam Kristus Yesus, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang kekuatan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan alam. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan kekuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri yang telah dikarunianya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permukaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan curus selamat kita, Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat dimasak. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berpuasa mengeliharkan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Febielus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruhiakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berpulang-pulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku, dan sudah juga ia menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Ephesus, engkau lebih mengetahui, engkau lebih mengetahui daripadaku.